Pria Maksimal Sebagai pendiri Pria Maksimal Dan juga Pak Titis Sebagai dari komunitas Pria Maksimal Selamat Apa kabar Pastor Heru dan Pak Titis? Kabar baik pada semua Insya Allah, insya Allah sekalian Tuhan pemberkati kita Lewat acara ini Luar biasa Hari ini Pastor Heru dan Pak Titis Dalam keadaan kondisi Berkati luar biasa Dan hari ini kita akan Obrolan tentang tema yang sangat menarik Pria yang berdari Pastor Heru Apa tujuan utama Di antar tema Pria yang berdari Jadi Saudara sekalian Hari ini kita akan berbincang-bincang Kita akan ngobrol bareng Tentang satu tema Yang tadi sudah disebutkan Pak Desmond Tentang Pria yang berdari Kenapa kami angkat tema ini Untuk Memberikan pengertian kepada kita semua Dengan harapan juga Bagaimana kita kaum pria Sungguh-sungguh menjadi pria Yang tidak berdari Terhadap panggilan pelayanan kita Untuk keluarga kita Untuk mengawali dan memberikan kita pengertian Izinkan saya membaca afirma Tuhan Tentang Pria-pria yang berdari Yang disebut oleh Tuhan Yesus Saudara ku di dalam Iji Lukas Pasal yang ke-14 Ayat 15 Sampai ke-18 Saya akan Membacakan Firman Tuhan Dan nanti ada beberapa ayat Yang disini saya akan bacakan Yang melandasi Kenapa kita bahas hari ini Tentang pria yang berdari Apa sih itu ya Saya akan baca dulu Supaya kita dapat Berdari Ayat-ayat ini Lukas 14 Ayat 15 Dan seterusnya Perumpamaan tentang orang-orang yang berdari Mendengar itu Berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan alam Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada seorang mengadakan perjamuan besar Dan ia mengundang banyak orang Menjelang perjamuan itu dimulai Ia menyuruh hambanya Mengatakan kepada para undangan Marilah Segala sesuatu sudah siap Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf Yang pertama berkata kepadanya Aku telah membeli ladang Dan aku harus pergi melihatnya Aku minta dimaafkan Yang lain berkata Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri Dan aku harus pergi mencobanya Aku minta dimaafkan Yang lain lagi berkata Aku baru kawin Dan karena itu aku tidak dapat datang Maka kembalilah hamba itu Dan menyampaikan semuanya itu kepada Tuhannya Lalu murkalah Tuhan rumah itu Saya membaca firman Tuhan sampai disini saja Saudara-saudara Sahabat pria maksimal dimanapun Anda berada Mungkin Anda sudah pernah mendengar ayat ini Dan pada waktu saya mempelajari ayat ini Saya menemukan ada kebenaran yang indah di sana Kata Tuhan Kerajaan Allah itu sama seperti seorang yang membuat pesta Untuk pernikahan Dan dia sudah memiliki orang-orang yang dipilih Orang-orang yang spesial Orang-orang yang dia panggil, dia undang Tapi sayang mereka yang dipilih Yang dipanggil, yang diundang Tidak datang Tidak mau datang dengan banyak alasan Dan kemudian itu sangat mengecewakan Tuhan atau Sang Raja Nah apa kaitannya dengan keluarga kita? Apa kaitannya dengan keperiaan kita? Banyak kaum pria tidak memenuhi panggilan atau undangan Tuhan Tentang pelayanan kepada keluarga Kaum pria kadang hebat di luar rumah Seperti perbincangan kita pada pertemuan yang baru Mereka hebat di gereja Hebat di tempat kerja Di perusahaan Di komunitas Bahkan mungkin di tenang warga Masyarakat di kampung Intinya mereka hebat di luar rumah Tetapi lupa bahwa ada panggilan Tuhan Di tengah-tengah keluarga kita Nah itu saudaraku sahabat pria maksimal Jadi kadang-kadang Ada banyak pria Mereka hebat di luar rumah Tapi mengabaikan keluarga Sementara kalau kita bicara tentang panggilan kaum pria Bukan hanya melayani di luar rumah Tapi di dalam rumah kita masing-masing Mengayomi istri Melayani anak-anak Mencukupi dan sebagainya Jadi intinya adalah Banyak pria masih berdari Tuhan meminta supaya kita kembali ke rumah kita Melayani Ingat Kita perjanjian lama ditutup oleh Suara kenabian maleaki Maleaki pasal yang terakhir Pasal 4 ayat 5 dan 6 Itu juga ayat yang terakhir Sebelum akhirnya itu Nanti diganti oleh perjanjian baru Tuhan berkata tentang kaum pria Hati Bapak harus kembali Kepada anak-anak Dan anak-anak kembali ke bapaknya Artinya hati seorang pria Yang diwajibkan Tuhan pulang ke rumah Melayani keluarga Bukan hanya bergalik Bukan hanya menjadi pria yang beralasan Kalau melayani di luar rumah Senang Tapi kalau melayani keluarga sendiri Kadang-kadang mereka kurang senang Mereka hanya menjadi orang-orang hebat Di luar rumah mereka Nah kenapa kita angkat dengan ini Pak Desmond Karena kita ingin semua kaum pria Sahabat pria maksimal Gimanapun Anda berada Anda bisa masuk dalam pelayanan keluarga Sama dengan kami Kami dulu juga tidak melayani keluarga kami Saya menjadi pendeta yang hebat bagi jemaat Tapi tidak untuk istri dan anak-anak Sampai akhirnya saya menyadari bahwa Panggilan Tuhan tidak hanya di luar rumah Tapi juga di dalam rumah Dan oleh sebab itu saya merasa penting Kita memperbincangkan tema kita ini Jangan menjadi pria yang berdali Dalam pembacaan kita tadi Akhirnya sang Tuhan murka Dia murka kenapa? Karena yang diundang tidak datang Yang dipanggil tidak mau datang Dan itu akan terjadi Banyak pria sebenarnya Tuhan murka kepadanya Karena dia tidak melayani keluarga Saya mungkin akan menyelesaikan dengan ini Musa pernah hampir dibunuh oleh Tuhan Sebelum dia melayani Israel Karena dia lupa menyunatkan anaknya Oh ya Oleh dibaca kisah itu Saya berpikir Kenapa ya Tuhan kok berikhtiar Ini membunuh Musa Dan Zipporah menggantikan peran Musa Menyunatkan anaknya Ini kan sebuah pertanyaan besar Kenapa Tuhan panggil Musa Tuhan pilih Musa Di tengah jalan mau dibunuh Karena Musa mau berangkat pelayanan Untuk orang lain Tapi lupa melayani anaknya sendiri Karena hukum orang Israel Tanda orang Bilya Tuhan Di Sunnah Dan Zipporah menggantikan Musa Nah sekarang banyak Pak Desmond Pak Titis Dan sahabat kaum pria Pria-pria yang hebat melayani Di luar rumah Tapi tidak di dalam rumah Jangan heran Tidak sedikit loh Anak orang-orang sukses yang sangat nakal Tak terkendali Bahkan anak pelayan Tuhan Anak hamba Tuhan Anak gembala Bisa sangat rusak Dan tidak mengasihi Tuhan Karena apa? Hatinya kosong Karena bapaknya hanya melayani Di luar rumah Jangan menjadi pria berdari Mari pulang Melayani keluarga Wah luar biasa Ini tema yang sangat luar biasa Para sahabat pria maksimal Berarti kita sebagai pria Harus memenuhi panggilan kita Di tengah-tengah keluarga Jangan kita yang berdari ya Nah untuk memperdalam ini Para pemirsa Dimanapun berada Kaum pria maksimal Kita akan mendengarkan lebih jelas Pak Titis Pak Titis ini luar biasa Sahabat pria maksimal Beliau ini konsisten Untuk dalam komunitas pria maksimal Kita akan bertanya kepada Pak Titis Bolehkah kita mendengarkan contoh Perbuatan-perbuatan dari pria yang berdari Dalam terhadap keluarga kita Baik Pak Desmond, Master Edu Terima kasih untuk waktunya Ya saudara-saudara Pria maksimal Dimanapun saudara berada Ini sungguh tema obrolan kita hari ini Sangat-sangat memberkati sebetulnya Tapi juga sangat merobok bagi kita Pak Pria Jadi pukulan itu Mas bagi kita Ya jadi begini Contoh real di luar sana Ternyata tidak sedikit Para pria yang masih belum sadar Akan tugas tanggung jawabnya Panggilan kita sebagai seorang pria Pak Desmond, Master Edu Sebetulnya bertanggung jawab Atas keluarganya Tupoksi kalau di dalam tempat kerja ya Tugas, pokok, fungsi Seorang pria dalam keluarga adalah Bertanggung jawab atas keluarganya Tapi masih banyak Tidak sedikit ya Boleh saya katakan Tidak sedikit para pria di luar sana Yang belum sadar Akan tugas panggilan Sebagai seorang pria yang Bertanggung jawab Atas keluarganya Contohnya demikian Jadi Kadang-kadang Ada beberapa pria Yang mengorbankan Dalam tanda penting Mengorbankan pasangannya Untuk mati-matian Menghidupi keluarganya Sedangkan seorang pria Di dalam keluarga itu Ya semaunya sendiri Menghidupi dalam artian Menafkai Mencari uang Bekerja Bahkan Maafin ya Kadang-kadang Sampai Yang hutang itu Yang mencari istrinya Wanitanya Ini sesuatu yang konyol Sebetulnya Di dalam kehidupan Tidak sesuai firman Tuhan Tidak sesuai firman Tuhan Jadi Mari kita sadar Sungguh-sungguh Bahwa Tugas utama Tanggung jawab kita Seorang pria adalah Bertanggung jawab Di dalam keluarga Rumah tandanya Seperti yang disampaikan Kasih terakhir tadi Hebat di luar rumah Tetapi Di dalam rumah Ya kurang bisa maksimal Pekerjaan di dalam rumah Contohnya Kalau tadi sudah Contohnya istri Sudah bekerja di luar rumah Di dalam rumah Masih dibebani Membersihkan rumah Cucian dan sebagainya Cucian pakaian dan sebagainya Suara anak Mengasuh anak-anak Bahkan sampai Menasehati Mendidik anak itu Kadang-kadang diambil peran Oleh wanita Ini sesuatu yang Sungguh kita harus bertobat Saudara dan saya Sebagai seorang pria Harus bertobat Bertobat bersama-sama Untuk Meresponi Meresponi Panggilan Allah Yaitu Bertanggung jawab Atas rumah tandanya Istri dan anak-anaknya Jangan istri Anaknya itu jadi Bember Bember itu ketika Ada masalah Yang seluruh maju Istri dan anaknya Ketika ada orang Yang menagih hutan Maaf ya Nanti dia sempat Dibicarakan tentang hutan Ketika ada orang Yang menagih hutan Istrinya Yang seluruh maju Atau anaknya Oh papa Ayah Papi tidak ada di rumah Padahal ada di rumah Nah ini sesuatu yang Mungkin kita harus Berbenah diri Mari kita sama-sama Kita bertobat Jadi banyak perkara Yang mungkin kita harus Benahir Kita sebagai seorang pria Yang diciptakan Mulia di hadapan Tuhan Segama dengan arah Itu harus bertanggung jawab Atas pandangan Pak Kiti Pada saat ada masalah Dalam rumah tandanya Sering kali Para pria maksimal itu Atau suami Sering berdali Berjaya-jaya alasan Mungkin itu maksudnya Pria yang berdali Itu mencari alasan Bisa lebih jelas Mungkin Pak Titius Apa sih Makna dari para pria Yang berdali ini Mencari alasan apa Dalam rumah tandanya itu Menghindarkah Atau apakah Jadi beralasan itu sebetulnya Kadang kalah ya Mungkin seorang pria itu Belum bisa Bertanggung jawab sepenuhnya Atas panggilannya Sehingga dia berdali Beralasan Mungkin seorang pria itu Belum bisa bertanggung jawab sepenuhnya Tidak bisa melakukan Tidak bisa melakukan Tau jawab dia Akhirnya dia ngeles Bahkan Tembari malah marah Ada loh memang Jadi pria-pria itu Berdalinya malah dengan Sesuatu yang sangat tidak terpuji Contoh Salah Gak mau Kemaan kesalahan Malah memarahi Menang-menangan Egois Itu termasuk pria berdali Jadi sahabat pria maksimal Jadi mari ayo kita koreksi Bagaimana kita di rumah kita Bagaimana dengan Kemampuan kita Dan kesanggupan kita Mencukupi Melindungi Hadir Hadir Termasuk mencari nafkah ya Oh iya Jadi kadang ada pria yang Bermalas-malasan Itu seratus contoh Itu berdali juga Karena di Alkitab Tidak ada kewajiban Untuk wanita bekerja Tuhan berkata Di dalam kitab kejadian Kepada Adam Ketika Adam berdosa Tuhan berkatanya Kamu akan berperlu Mencari nafkah Jadi tugas mencari nafkah Sebenarnya Harus kaum pria Kalau sampai Istrinya mau Membantu Itu anugerah Anugerah Bukan berarti pria yang malas-malasan Ya itu Tidak Tentu sangat salah Jadi Pria berdali itu Ya bisa berdali dari Kamu jawab Berdali dari Kesalahan Ya Berdali dari Tugasnya tentang Pengayuman Penghubungan Keladiran Termasuk Keimaman Yang paling banyak berdali itu Keimaman Karena apa? Karena Tidak pernah menduakan Tidak pernah memimpin doa Di dalam luar Keimaman ini juga menjadi Sangat parah Persoalan pria yang berdali Mungkin itu Pak Desmondi Jadi satu lagi Pak Desmondi yang saya ingat Kadang-kadang seorang pria itu Keras terhadap Anak dan istrinya Tetapi tidak mau keras terhadap dirinya Nah itu Ya itu termasuk pria berdali Pria yang berdali egois Oh Karena Tuhan berkata dalam firmannya Pria itu kan seperti Kristus Kepada sebaik Betul Nah jadi artinya pria itu berkorban Dia habis-habisan Dia itu mengorbankan Dirinya Tidak apa-apa untuk keluarga Dan dia bangga Kalau bisa memberkati Tapi banyak pria hanya memanfaatkan Istri memanfaatkan anak Oke Berarti memang kita sebagai pria maksimal Tidak boleh bersembunyi Di balik kesalahan kita Atau kelemahan kita Nanti kalau seperti gitu Bisa menjadi pria sotoloyo juga ya Kalau kita selalu mencari alasan-alasan Tentu ya Baik sahabat pria maksimal Kita ingin bertanya kepada Pastor Heru juga Dan Pak Titis Jadi kita itu Perlu berhenti Menjadi pria yang berdali Di dalam melayani keroda kita Maksimal ini Bagaimana Pak Pastor Heru Oke gini Saya ingin menjelaskan secara lengkap Bagaimana caranya berhenti Menjadi pria berdali Dan kemudian Bagaimana kita Bisa berfungsi sebagai Pria maksimal Karena waktunya Pak Desbro Jadi kita harus Lanjutkan di pertemuan kita Perbincang kita Yang berikutnya Baik sahabat pria maksimal Waktu juga yang membuat kita Bisa berpisah pada episode kali ini Karena untuk jawaban tadi Pertanyaan tadi Bagaimana kita bisa berhenti Menjadi pria yang bergali Sehingga kita bisa melayani Telur diri kita dengan baik Nanti kita akan berjumpa kembali Di lain waktu Dan oleh sebab itu Tunggu para pria maksimal Kita akan ketemu kembali Dan saya berdoa Para pria maksimal Dimana pemberada Selalu tetap teguh Amin Kuat Diberkati oleh Tuhan Amin Tuhan Yesus memberkati Kita akhiri acara program kita Pada Kali ini Dalam tema Pria yang bergali Terima kasih Pastor Heru Dari Pak Titis Ya Sebelumnya Mungkin Pastor Heru Kita tutup dalam doa Bagi itu menyakiri acara kita Lain kesempatan Kita akan membahas Bagaimana jawaban-jawaban ini tadi ya Baik Sahabat pria maksimal Kita akan tutup Pertemuan kita yang singkat ini Dengan berdoa Saya bersama dengan Kita semua Mari kita akan Mengirimah berkat dari Tuhan Kita tundukkan kepala Bapak di surga Terima kasih buat Program acara Menjadi pria maksimal Kami percaya Bahwa ini adalah Panggilan yang luar biasa Untuk semua pria Di akhir zaman Sebab Tuhan yang mengajarkan kami Kalau pria tidak kembali Kepada anaknya Tidak kembali kepada keluarganya Tuhan akan memukul Bumi Ghamusnah Artinya Tuhan murka Ketika kaum pria Tidak melayani keluarganya Tuhan beri kami Hati yang rendah hati Dan tuntutlah kami Supaya kami Mengerti betapa pentingnya Keluarga kami Sebagai prioritas Setelah Tuhan Dan hamba berdoa Semua yang menyaksikan Perbincangan kami Akan masuk larut Dan mau menjadi pria maksimal Bagi keluarganya Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Kami mengucap syukur Halilu yang Amin Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa